Dan untuk mengetahui informasi terkini banjir yang merendam Bumi Nasio Indah Bekasi, Jawa Barat, kita terhubung dengan Nadia Raisa. Nadia bagaimana, apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya Zila dan juga Davi, untuk saat ini banjir di perumahan Bumi Nasio Indah, Jati Mekar, Bekasi sudah semakin surut. Namun seperti yang bisa dilihat, untuk di bagian depan air masih menggenang setinggi 70 cm. Namun di bagian belakangnya, yaitu di bagian perumahan, masih mencapai 1 meter. Setelah sebelumnya banjir di kawasan ini mencapai 2,5 meter. Dan juga akses Jalan Jati Mekar yang menghubungkan antara Jati Asi dan juga Pondok Gede sempat tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Namun karena banjir telah surut, untuk saat ini kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sudah dapat melintasi Jalan Jati Mekar. Sementara itu tim gabungan dari BPPD dan juga pemerintah kota Bekasi terus memberikan bantuan logistik yang juga didistribusikan bagi warga yang masih bertahan di dalam perumahan Bumi Nasio Indah ini. Menggunakan perahu karet, disini menurut patawan kami ada 3 perahu karet yang disiagakan. Dan juga terus mendistribusikan bantuan maupun mengevakuasi warga yang masih berada di dalam. Dan juga disini ada tim dari Puskesmas yang bersiaga untuk memeriksa kesehatan warga setempat. Disini ada 2 RW yang totalnya adalah 300 kepala keluarga. Ada warga yang memilih untuk mengungsi ke masjid yang berada di dataran lebih tinggi. Sementara itu ada yang memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka masing-masing. Dan juga ada yang tetap memilih untuk bertahan di rumah mereka yang memiliki rumah bertingkat atau mereka memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan disini banjir di kawasan ini dikarenakan kali cakung yang meluap dan juga adanya banjir kiriman. Warga juga mengatakan bahwa sebenarnya tanggul sudah beberapa kali diperbaiki. Dan disini juga ada 3 pompa yang diaktifkan namun banjir tetap melanda kawasan ini. Warga juga mengaku mereka mengumpulkan uang untuk memperbaiki tanggul. Dan juga mereka tetap berharap agar pemerintah dapat sesegara mungkin untuk menanggulangi banjir yang berada di kawasan ini. Ya, Zila dan juga Davi. Terima kasih Nadia Raisi atas laporan Anda langsung dari kawasan Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Jawa Barat.